Intro Halo kembali dengan saya Abem di pusat tutorial desain gratis ASUS Studio dan sekarang saya akan mencoba membuat tutorial series game di Jawa membuat game dengan Jawa jika anda sudah pernah mengunjungi website saya disitu ada tutorial terbaru javascript game dan disitu kita bisa membuat game dengan Javascript dan di tutorial Java saya juga akan membahas tentang game, bagaimana kita bisa membuat game dengan Java, dengan bahasa programming Java Oke disini saya langsung membuka Eclipse dan di Eclipse saya membuat tutorial di folder yang berbeda oke saya saya membuat lagi satu folder baru dan saya menamakan java game dasar oke seperti itu dan saya pilih java game dasar dan saya klik oke lalu kita sudah mempunyai hal ini dan klik oke lagi maka eclip akan terbuka membuka project baru ini adalah tampilan eclip dan jika anda belum mengenal sama sekali tentang java silahkan lihat beberapa video yang sudah saya buat tentang java dasar tutorial java dasar silahkan cari di website saya oke saya lanjutkan dan saya langsung menutup welcome dan otomatis saya sudah mempunyai tampilan semacam ini ini adalah tampilan project pada eclip kita bisa mengatur semua palet yang kita inginkan kita bisa menyembunyikan seperti ini disini kita sembunyikan juga bisa dibawah kita sembunyikan juga beda oke dan kita hanya mempunyai tengah sekarang dan disini saya membuat project baru dan saya bisa menuju ke file new dan java project atau klik kanan new java project dan disini saya memberikan nama mungkin game tut dasar mungkin semacam itu dan projectnya seperti ini dan saya menggunakan java se 1 titik 6 seperti itu dan saya klik finish dan sekarang saya sudah mempunyai project dan disini jika kita perhatikan kita mempunyai library java se 1 titik 6 dan disini adalah search src dan bagaimana kita memulai dengan java di java kita harus memiliki kelas dan harus membuat kelas untuk untuk setiap bahasa pemrograman kita di java anda bisa membuat kelas disini ada new java kelas seperti itu dan anda bisa klik disini new kelas dan saya klik itu lalu saya menamakan mungkin asagame tut mungkin asagame tut ah oke asagame tut oke dan anda bisa memberikan package dan untuk sementara saya tidak memberikan dan setelah saya menuliskan nama kelas saya klik finish maka otomatis iClip akan membuatkan kelas untuk kita dan ini adalah kelas setiap java aplikasi selalu memiliki kelas ini karena kita memang bekerja melalui ini dan apa yang perlu dilakukan disini pertama saya membuat tampilan tampilan program dan jika anda lihat semua semua program selalu mempunyai tampilan windows kayak Eclipse ini kita mempunyai kotak segini dan disini ada title ada judul ada judul program ada banyak lagi dan kita membutuhkan tampilan semacam ini di awal dan saya menambahkan disini extend karena kita membuat tampilan dengan jframe kita kita menuliskan extend dan jframe oke seperti itu dan di java saat saat sebuah kata tidak bisa diidentifikasi maka akan ada garis merah semacam ini dan tidak perlu takut karena garis merah seperti ini dan hanya anda hanya perlu memberikan kursor diatasnya lalu ada informasi semacam ini dan jika ada import silahkan klik import jframe maka eclip akan mengimport library jframe untuk kita dan sekarang saya sudah tidak mempunyai tidak mempunyai garis merah lagi disini lalu saya membuat ini public static void main semua semua kelas java yang ada tulisannya main maka dia akan ditampilkan dulu semua yang berada di dalamnya ini main dan disini saya memberikan kurung buka kurung youtube lalu string dan tanda semacam ini lalu koma dan anda bisa mengetikan apapun saya memberikan abem mungkin dan disini saya memberikan tanda semacam ini oke semua yang berada di main akan dimunculkan pertama kali mungkin sekian tutorial tentang bagaimana kita men-setting di awal kita membutuhkan susunan semacam ini dan untuk tampilan kita membutuhkan yang namanya jframe dan kita menambahkan di kelas kita extend jframe dan kita membutuhkan public static void yang bernama main karena kita akan menampilkan di di sini di tengah-tengah sini semua yang berada di sini akan ditampilkan oke seperti itu dan kita lanjutkan ke materi selanjutnya sampai jumpa salam selamat menikmati selamat menikmati